selamat menikmati selamat menikmati minimal pairs are pairs of words that share all except one song in order and the one difference and the difference in meaning jadi minimal pairs atau pasangan minimal itu dua kata yang identik dalam semua suara kecuali satu yang digunakan untuk menunjukkan phoneme mana yang berbeda atau kontras dalam suatu bahasa as an example in the pair of words fairy and fairy the only distinguishing sounds are and pairs have been used for teaching pronunciation they provide a means of different different between vowels and consonants jadi in this example in the pair of words atau pasangan minimal ini fairy and fairy satu-satunya bunyi yang dapat membedakan antara v and m nah jadi minimal pairs itu digunakan untuk mengajarkan pronunciation jadi menjadi sarana untuk kita membedakan antara suara vocal dan konsonan as you can see code chord back back calf 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 i'll give you i'll give you some example please listen and answer what i'm saying okay 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 hit up the water a blank 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 a pan b pan ada yang bisa ada yang bisa jawab oke i'm repeat please listen and answer me what i say understand yes heat up the water in a blank 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 a pilihannya a pan b pan in bahasa panaskan air di dalam titik 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 a pan b pan ada yang bisa jawab i think it is like the same pronunciation right jawabannya antara A atau B b jadi coba edit tulis b b b b b b Terima kasih. Terima kasih. Dan jawabannya itu pen ya teman-teman. Jadi kedua suku kata tersebut hampir sama, sangat mirip terdengarnya, tapi jauh sekali arti dan maknanya. Pen dan panci. Jadi pen dan panci. Jadi kalau misalkan, jadi minimal pens ini gunanya untuk menunjukkan fonem mana yang berbeda dan kontras dalam suatu bahasa. Mengerti? Iya. Oke, next, distinctive features. A feature which when change may create minimal pairs, any features may potentially be distinctive. Which features, distinctive is a language specific. Jadi fitur distinctive feature atau fitur yang khas ini konsepnya muncul, awalnya itu terjadi karena adanya kosa kata yang memiliki pronunciation yang hampir sama, sehingga menyebabkan kesulitan untuk melafalkannya. Dan distinctive features saling berkaitan dengan minimal pairs. Gunanya distinctive feature ini, fitur di mana kita diubah menjadi bentuk pasangan minimal atau minimal pairs dapat menjadi pembeda atau dapat sebagai sesuatu yang unik, berbeda yang membedakan seseorang atau sesuatu yang lain. When a feature distinguishes one phoneme from another, it's a distinctive feature. Jadi suatu ciri membedakan satu phoneme dengan phoneme lainnya, itu merupakan ciri pembeda atau distinctive features. Example, voicing plus a voice is a distinctive feature in English but not in Korean. Pah and bah are constructive in English. Jadi voicing pah dan bah are constructive. Jadi maksudnya itu, kedua phonemnya itu kontras. Maksudnya, kita membedakan pah dan bah itu kontras karena ciri khasnya memang suaranya membedakan antara bah, pah dan bah. Sangat beda jauh kan? Artinya ciri khas suara yang membedakan keduanya. But two are allophones and are in complementary distribution in Korean. Satu-satunya perbedaan adalah distinctive features, itu voicing, dari suaranya. Oke, the next topic. Binary features values. What counts is either the present or absence of a given features. Plus voice and minus voice. Bat, pat, zeal, seal. Sangat berbeda jauh. B, peh, zat, sh, s. Untuk membedakan antara makna yang penting adalah kehadiran atau tidak adanya fitur yang diberikan. Misalnya ditemukan dalam kontras e, e, or voicing of stops could be put on multi-value scale. Jadi ada, disini ada the. The disini three voice. As in ladle. Ini bisa dilihat. Ladle. Where the is surrounded by voice segment. Jadi, the disini di antara ketiga dari huruf, dari kata ladle. Kedua, the dua suara. As in deep, where the is word initial. Jadi, the disini di depan kata. Dan in the last, as in late, where the is word final. Jadi, the di late ini, the-nya di akhir kata. Oke, I think enough. The next topic by delivered by Dalsmina. Oke, Tasya, thank you. The next presenter is Dalsmina Hasnitarama. Oke, my name is Dalsmina Hasnitarama. And I will explain about phonem, sponse, and allopon. Phone. The sound released in a given language, a segment language. Phonem, an abstract representation of the smallest distinctive sound unit in language, open and released by different phones, referred to as all of this phonem. Jadi, phonem is speech sound considered as a physical event without regard to its place in the sound system of a language. Phon merupakan pelafalan bunyi menggunakan organ speech tanpa melihat posisinya dalam sistem bunyi bahasa. Phon is unit of single identified speed sound. Phon adalah kesatuan, satu cara, atau memperkenalkan pelafalan bunyi. Phonem, the smallest constructive unit in sound system of language. Phonem merupakan kesatuan perbedaan terkecil cara pelafalan bunyi dari suatu bahasa. Phonem is the smallest unit of sound that makes a difference in meaning in language. Phonem adalah kesatuan bunyi terkecil yang membedakan arti dalam bahasa tersebut. Phon, allophones are in complementary distribution with each other or sometimes in free variation and generally minimally distinct from phonem. Phon is the phonetic variety of phonem in a particular language. Phon adalah macam phonetic dari keterangan-keterangan phonem atau dapat disimpulkan bahwa allophones is one of two or more variants of the same phonem. Phonem, the next symbol and distinction of phonem, phon and allophones. Phon symbol atau biasa disebut itu slant lines, broad transcription. In example, in English, we have pen and band. And next, phonetic unit, the realization of phonem. Symbol using narrow transcription. Phon is the realization of phonem. For example, Phon is the realization of phonem of Phon. Yaitu, cara bahasanya itu biasanya dia agak tersamarkan hanya, kayak Ph. precondiseably 유ats. Ayon-by… The next is complimentary distribution. Kecilin ala retasia. Enggak hubungan saya. jour… Oke, next is complementary distribution. A, I, after voiceless tops. B, I, elsewhere, aspirative and unaspirative. T, in top and stop. A, and swa, in Indonesian word, is PETA. Next. Next, yaitu ada phonetic transcription on the other. And next. Phonemic and phonetic transcription. A phonemic transcription is to record the phonem as mental categories that the speaker use rather than the actual spoken variants of those phonem that are produced in the context of a particular word. Nah, kalau phonemic transcription ini, dia berhubungan dengan telepon atau suara yang dapat terjadi di berbagai bahasa dan penutur bahasa ini di seluruh dunia. Nah, kalau phonetic transcription itu berurusan dengan phonem yang dapat mengubah arti kata-kata di mana mereka terkandung jika diganti. Jadi, ada contohnya ini di sini. Jadi, strong, strong, tan, and clean. Next, material will be delivered by Naur. Okay, for next material will be delivered by me. Next material is complementary distribution. Complementary distribution is the mutually exclusive relationship between two phonetically similar segments. Jadi, complementary distribution di sini, phonem yang memiliki realisasi phonetic yang berbeda, jadi bergantung pada lingkungan phonetic itu terjadi. Next. Contohnya, Contohnya, ini di sini in English, P and P are allopons of the phonem P. Jadi, P and P ini allopons, sedangkan P di sini phonem. Because they occur in complementary distribution. How always occur when it is the syllable onset and followed by a stressed vowel. Contohnya di sini PIN. Baca PIN ini, predictable varian yang word initial P. S, aspirated. P in C PIN is, P after S is unspirated. So, P in spin is general allopon. Next. Next is free variation. Free variation is interchangeable relationship between two ponds, in which the ponds may substitute for one other in the same environment without causing a change in meaning. Jadi, free variation ini hanya penyebutannya aja yang berbeda, tapi artinya sama. Next. Example of free variation. When the same speaker produce a noticeably different pronunciation of word cat, by exploding or not exploding the final T, the different realization of the ponens are said to be in free variation. Okay, the last is differences between free variation and allopons. Free variation in phonetic and phonology, free variation is an alternative pronunciation of a word or of phonem in a word. That doesn't affect the word meaning. Sedangkan all ponds are interchangeable and can be substitute for each other or said to have overlaying distribution. Okay. 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 If you have a question, you can read, or you can write the chat box. Thank you. Jika tidak ada yang ingin bertanya. Okay. Maybe enough from us. Sorry for mistake. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.